Gue bisa bilang kalau one shot ini bagus, tapi kayaknya ini bukan tipe cerita yang bakal bagus kalau dijadiin series ya. Cerita bermula dari Yoko dan Nekun. Mereka berdua berusaha bertahan hidup di saat banyak zombie berkeliaran. Kata-kata favorit Yoko adalah tenang saja. Situasi ini baru terjadi sebulan yang lalu, saat itu dunia tiba-tiba terinfeksi virus zombie. Ibunya Nekun pun sudah berubah menjadi zombie. Di saat Nekun sedang sendirian itulah Yoko datang menyelamatkan Nekun. Yoko adalah wanita yang kuat. Dia selalu melindungi Nekun. Nekun pernah bertanya kenapa Yoko mendatanginya saat Nekun masih sendiri. Yoko pun menjawab karena dia menyukai Nekun. Terutama saat Nekun percaya setiap Yoko bilang tenang saja. Di saat itu malah Nekun yang jatuh cinta kepada Yoko. Suatu saat persediaan makanan mereka berdua habis. Yoko pun dengan semangat mengira berarti masih ada orang lain. Yoko pun langsung ingin mencari orang-orang itu. Di jalan Nekun bertanya kenapa Yoko bisa selalu positif. Yoko pun menjawab karena dia sudah kehilangan semua keluarga dan temannya. Kesendirian itu mengkhawatirkan Yoko. Jadi dia selalu memberitahu dirinya sendiri untuk tenang saja. Sampai sore mereka belum juga menemukan orang lain. Nekun pun menyerah dan ingin pulang saja. Namun Yoko masih positif dan yakin mereka pasti akan menemukan orang lain. Nekun pun marah. Dia berkata Yoko tidak bertanggung jawab. Di saat Nekun berkata bahwa dia tidak masalah hanya tinggal berdua saja dengan Yoko di dunia ini. Tiba-tiba di belakang Yoko ada zombie. Yoko pun langsung melawan zombie itu. Nekun juga ikut membantunya. Para zombie itu pun kalah. Namun tangan Yoko tergigit. Yoko masih berusaha tersenyum di depan Nekun. Nekun memeluk Yoko. Mereka berdua menangis. Lalu Nekun berjanji akan melakukan sesuatu. Terus dia berkata tenang saja ke Yoko. Yoko pun berterima kasih ke Nekun. 10 tahun kemudian ada 2 orang yang lagi ngobrol. Mereka bilang obatnya belum ditemukan. Di lain tempat Nekun yang sudah dewasa sedang meneliti suatu obat. Yoko sedang terbaring di kasur tidak sadarkan diri. Nekun menyuntik Yoko dengan obat temuannya itu. Lalu beberapa saat kemudian Yoko terbangun. Nekun pun memeluk Yoko. Dan lalu Yoko berkata untuk tenang saja. Karena dia sudah ada di sini. Nah itu One Shot dengan judul Yoko-chan is a Positive Girl. One Shot ini rilis di Jepangnya 20 Oktober 2022. Atau kalau dihitung dari video ini dibuat berarti 2 minggu yang lalu. Pas video ini dibuat sih udah ada fan translation bahasa Inggris dan Indonesianya ya. Sekarang gue mau kasih review singkat aja dari One Shot ini. Dari karakternya sih gue suka ya. Si Nekun sama Yoko sama-sama punya karakteristiknya masing-masing. Dan kedua karakter itu jelas gitu. Mereka mau ngapain, ambisinya apaan di dunia ini. Jadi dari awal cerita sampai akhir yang muncul cuma mereka berdua doang juga gak masalah. Karena mereka berdua gak ngebosenin. Tapi mungkin kalau gue ada yang gak suka itu dari dialog-dialognya ya. Sebenernya gak tau juga sih apa ada salah terjemahan apa enggak. Tapi kita asumsikan aja ya kalau terjemahannya akurat. Jadi menurut gue itu dialognya kadang gak jelas gitu. Tuh tujuannya kemana. Pertanyaan-pertanyaan yang keliatannya simpel. Tapi gak tau kenapa ya kayaknya jawabannya berlibet banget. Kayak contohnya pas Sinekun nanya kenapa Yoko manggil dia saat Sinekun sedang sendiri. Atau saat pas Sinekun nanya kenapa Yoko bisa selalu positif. Padahal itu pertanyaan simpel ya. Tapi gak tau kenapa gue ngerasa si Yoko jawabnya kayak muter-muter gitu. Ya mungkin juga sih ini bisa jadi salah satu ciri khasnya si Yoko. Gue juga bingung sih Sinekun 10 tahun kemudian bisa jadi ilmuwan. Ya mungkin wajar sih ya dia emang pengen banget nyembuhin si Yoko. Tapi ya gue masih agak aneh juga sih. Soalnya sepanjang cerita gak ada tanda-tanda Sinekun itu orang yang pinter gitu. Mungkin kalau ada tanda-tanda kalau Sinekun itu orang pinter. Gue jadi gak terlalu kaget ya pas dia jadi ilmuwan. Secara keseluruhan ceritanya bisa dibilang agak kelise sih ya. Tapi dari rangkaian plotnya gue suka sih. Pas aja gitu kapan dikasih lihat Sinekun suka sama Yoko. Kapan si Yoko ngasih tau masa lalunya. Jadi walaupun ceritanya agak kelise. Tapi gue masih tetep suka sama jalan ceritanya. Dari gambarnya gue suka sih. Kayak lucu gitu. Emang sih gambar background sama zombie-nya biasa aja. Tapi gambar karakternya gue suka banget. Dari desain karakternya gue juga suka sih. Sinekun sama Yoko dua-duanya unik. Mereka berdua kayak nampilin sesuatu yang baru gitu. Gue bisa bilang kalau one shot ini bagus. Tapi kayaknya ini bukan tipe cerita yang bakal bagus kalau dijadiin series ya. Jadi walaupun gue ngerasa ini bagus. Tapi gue gak mau juga ya kayaknya kalau cerita ini dijadiin series. Pas gue buat video ini. Manga ini udah ada terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia-nya ya. Walaupun masih pengen translation. Tapi gak apa-apa. Gue bacanya itu di Mangadex. Dan pas gue buat video ini sih di Mangadex udah ada ya. Yang bahasa Inggris maupun Indonesia. Segitu aja video one shot Yoko Chandisa Positive Girl. Semoga kalian suka lah ya sama videonya. Terima kasih udah mau nonton. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau gak suka bisa di dislike. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.